Saat saya konsentrasi di perjalanan, saya melihat seorang ibu sedang berdiri di pinggir jalan di depan saya Ya saya kelakson aja dek, takutnya jika ibu itu ternyata pengen menyeberang jalan Nah yang saya heran, sepanjang perjalanan itu setiap orang yang melihat saya sepertinya pada heran dek Mereka melihat dengan tatapan yang aneh, bahkan ada yang ketakutan Tetapi sudah lah, saya tidak mau berpikir yang macam-macam Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, biar kamu semangat membuat video yang baru Terima kasih Halo teman-teman, udah tau belum ada aplikasi di playstore yang seru banget, namanya Color Time Color Time adalah minigames mewarnai berdasarkan angka dan tertera Permainan ini bisa melatih otak kamu agar lebih pintar dan berjiwa seni loh Keunggulan aplikasi Color Time, ada ribuan gambar loh, yang diupdate setiap harinya Nah, lebih asiknya lagi, di aplikasi Color Time ini sudah didesain agar bisa dijadikan live wallpaper di HP kamu Tunggu apa lagi? Seru banget kan? Download aplikasi Color Time di playstore Dan jangan lupa kasih komentar dan bintang 5 Link downloadnya, wosotakan di deskripsi video di bawah ini ya Ayo berkreasi bersama Color Time Mamah, Papa dan Kak Abi lagi sakit Mereka pada demam Hmm, kasian Oh, mau beli makanan buat mereka Mana sih ojolnya? Kok lama banget? Teman-teman yang di rumah, kalian jaga kesehatan ya Soalnya lagi musim banget Bluh dan batuk Serta radang tenggorokan Mama demam, Papa pusing Kak Abi radang tenggorokan Enaknya, wobliin apa ya? Rujak yang pedas Es buah Atau apa? Oh, woteh bingung Teman-teman, minta sarannya dong Wah, itu dia Ojolnya datang Mas, disini mas Di sini Dik Wibowo Pamungkas ya? Kamu nanya Nama saya siapa? Saya kasih tau ya Saya Wibowo Pamungkas Benar Kok lama banget sih mas? Maaf ya dik nunggu lama Soalnya saya baru pulang pacaran Oh alah Barusan pacaran ya Gak apa-apa deh Tapi Kau pasin dulu ya Masnya bukan penculi kan? Bukan dik Masnya bukan Perdagangan anak-anak kan? Bukan dik Terus Masnya bukan Pemakan manusia kan? Bukan dik Berarti masnya Ojek online beneran ya? Kalau tidak percaya Lihat aja profil saya di aplikasi Oh iya iya mas Namanya Wakidi Cepmek Sekarang Woteh percaya Iya dek Kok kamu sendirian Memangnya Mamah kamu gak masak? Iya mas Mamah gak masak Soalnya lagi demam Papa juga lagi pusing Kalau kakak Wowo Lagi Ladang tenggorokan Oh gitu ya Ayo berangkat Udah siap kan? Pegang kuat-kuat pinggang mas ya dek? Gak mau mas Gak mau pegangan Kan bukan muhrim Maksudnya Biar kamu Tidak jatuh dek? Oh Iya dek mas Maaf Ini sesuai aplikasi ya Di pusat jajanan kota Jaraknya 3 km Sekitar 10 menit Kita akan sampai di sana Iya mas Woteh mau ke pusat jajanan Di sana kan lengkap Masnya Tau jalannya kan Memangnya Masnya asli sini Mas gak asli sini kok dek Mas asalnya Dari desa Tetapi Mas udah lama Tinggal di sini Cari rejeki Oh merantau ya mas Keren Semangat Eh mas Katanya Kalau ojol malam-malam kini Sering mengalami Kejadian horror ya mas Emangnya Masnya pernah gak? Hmm Pengalaman horror ya? Pernah sih dek Malah Baru-baru ini 3 hari kemarin Kejadiannya Emangnya Kenapa? Kamu mau dengar? Mau banget mas Wah paling suka cerita horror Kan Wah anak indiku Ceritakan dong mas Yaudah Mas ceritakan ya Biar perjalanan kita Tidak membosankan Wah Asik Wah kan dengarkan baik-baik mas Coba mas cerita Ayo mas cerita Begini ceritanya Malam itu Seperti biasa Mas mengocek di sini Kebetulan Ada orderan makanan Dari customer Yang baru saja selesai Saya antarkan Nah pada waktu itu Saya langsung muter lagi Dengan harapan Semoga ada orderan lagi Malam ini Saat saya konsentrasi Di perjalanan Saya Melihat seorang ibu Sedang berdiri di pinggir jalan Di depan saya Ya Saya kelakson aja dek Takutnya Jika ibu itu Ternyata Pengen menyeberang jalan Tapi Saat saya amati Kok Saya gak asing ya Dengan ibu tadi Dari penampilannya Bajunya Dan cara dia berdiri Saya Seperti kenal Dengan ibu itu Dan ketika saya ingat Ternyata itu Ibu saya sendiri Akhirnya Saya muter balik dek Dan ternyata Benar Itu Ibu saya Loh kok Ibu disini Sama siapa bu Ibu Ini benar ibu kan Iya di Ini ibu Ibu Kangen sekali Sama kamu Soalnya Kamu jarang Pulang Wakidi Juga kangen ibu Tetapi Maaf bu Wakidi Belum bisa pulang Ke rumah Soalnya Wakidi Sibuk cari orderan Maafkan Wakidi ya bu Iya di Ibu juga Maklum Kalau kamu sibuk Sibuk cari uang Buat ibu juga Loh Bukannya ibu Masih sakit Kemarin Adik telepon Wakidi Katanya Ibu sakit Ibu Sudah sembuh kok Ti Ibu Sudah tidak Merasakan Sakit lagi Alhamdulillah Kalau sudah sembuh Bu Terus Ibu kesini Sengaja cari Wakidi ya Iya Ibu pengen ajak Kamu pulang Ti Ibu pengen Kamu bertemu Saudara-saudara Kamu Ibu Juga kangen Sekali Sama kamu Ti Pulang ya Ti Pulang bareng Ibu Iya bu Tapi Entah kenapa Dik Setelah Pertemu Dengan ibu Saya di jalan itu Perasaan saya Kok kagak enak ya Sepertinya Ada yang aneh Dengan ibu saya Akhirnya Saya dan ibu Pulang ke rumah Nah Di perjalanan pulang itu Ibu kan bonceng saya Saya Merasakan tubuh ibu Sangat dingin Bu Masih sakit ya Kok badan ibu Dingin banget Apa ibu Mau pakai jaket Wakidi aja Bu Ibu Nggak apa-apa Kok Ti Sudah Kamu konsentrasi Menyetir aja Gih sampun Bu Peluk Wakidi aja Biar badan ibu Lebih hangat Terima kasih Wakidi Hicep Hicep Anakku Wah Aneh kenapa mas Lanjutin dong Lanjutin dong Woteh kepo Ayo mas lanjutin Nah Yang saya heran Sepanjang perjalanan itu Setiap orang yang melihat saya Sepertinya Pada heran dek Mereka Melihat dengan tatapan yang aneh Bahkan Ada yang ketakutan Tetapi Sudahlah Saya Tidak mau berpikir Yang macam-macam Lolo Kok Bunceng ke pocong Wih Mas Wih pocong Mas Wih pocong Di belakangmu mas Pocong Hati-hati ya Wakidi Cepmek Anakku Semoga Kita bisa sampai rumah Dengan selamat Eh lihat itu Dia buncengin pocong Saat memasuki gerbang kampung Saya melihat ada bendera kuning Dik di kapura Pasti Ada warga yang meninggal Loh Yang meninggal Siapa bu? Sesampainya saya di depan rumah Ternyata Rumah saya sudah rame Dengan orang-orang Mereka Pada kumpul semua Dik Saya kaget Saat melihat bendera kuning Ada di depan rumah saya Oh ala didi Jam segini kok baru pulang Ibumu Meninggal tadi pagi Di Dan beliau berpesan Tidak mau dimakamkan Sebelum kamu pulang Istilahnya Nungguin kamu di Ibu Ibu Maafkan wakiti Ibu Maafkan wakiti Ibu Maafkan wakiti Ibu Wakiti jalan buang Menengok Ibu Ketua Menengokkan doa Dan semoga selalu Menjaga Ibu Oh ibu Ternyata Ibu saya sudah meninggal Sejak pagi hari Dik Sebelum beliau meninggal Ibu Pengen banget Bertemu dengan saya Saya Sangat menyesal Dik Innalillahi Wa inna ilahi Rojiun Yang sabar ya mas Berarti Yang datang itu Arwahnya Ibunya mas wakiti Beliau Ingin banget Pas pemakaman Mas wakiti Udah ada di rumah Jangan lupa Doakan selalu Ibunya mas wakiti Ya mas Iya dek Terima kasih Mas akan selalu Mendoakan ibu Mas Iya Semoga amali bedahnya Diterima Allah subhanahu wa ta'ala Oh Ngomong-ngomong Kita sampai mana ya mas Loh Dik Kita sampai mana ya Kok aplikasi map saya mati Setau wowo Bangunan seperti ini Adalah Tembok besar Cina Mas Aduh Kita sampai di Cina Ya ampun Kita sampai Cina Dik Aduh Gara-gara asyik bercerita Waduh Gimana kita pulangnya ya dek Kamu nanya Baiklah Saya jawab ya Pulangnya Nggak tahu caranya Rar Itulah ceritaku Teman-teman Gimana Seru kan Kata papah Ada pepatah Sejauh-jauhnya burung terbang Pasti Akan kembali ke sarang juga Yang artinya Mau dimanapun kita berada Sejauh apapun Pasti Akan pulang ke rumah juga Jadi Jangan lupakan Orang tua ya Oh ya teman-teman Terus dukung Wowo ya Dengan cara like Subscribe Dan komen Agar gue lebih semangat Menceritakan pengalaman Melarik Wowo Selanjutnya Dadah Assalamualaikum Ibu yang membayangi Hariku Semoga Tuhan Mendengarkan doaku Dan semoga selalu Menjaga ibuku Oh ibuku Terima kasih